Saudara dalam rangka peringatan hari kebangkitan nasional, ratusan kader PDIP di kota Pekalongan gelar tenam bersama. Tenam bersama ini dimaksudkan untuk memecahkan rekor muri. Ratusan kader dan simpatisan PDI Perjuangan melakukan senam secita di alaman parkir Stadion Jenderal Hugeng, kota Pekalongan. Seluruh kader bergerak serempat mengikuti gerakan senam dan lagu khas bernuansa Indonesia. Senam secita ini merupakan gagasan Ketua Umum PDI Perjuangan, pejabati Soekarno Putri. Seluruh kader PDI Perjuangan di berbagai daerah di Indonesia mengelar senam secita, baik secara langsung maupun dari. Hal ini ditujukan guna merambahkan peringatan hari kebangkitan nasional tahun 2022 yang dibusatkan di lapangan banteng Jakarta Pusat. Rekor muri ini memang untuk kepersamaan kita, membutuhkan bahwa kita cinta tanah air, jadi tadi ada beberapa gerak, beberapa lagu yang mengintilmasikan. Jadi ada dari lagu-lagu daerah, gerakan-gerakan daerah yang dijadikan satu dalam senam secita ini. Agung menambahkan bahwa senam secita bukan hanya untuk memecahkan rekor muri saja sebagai senam terbanyak. Namun di dalam senam ini untuk mengingatkan warga agar cinta kepada tanah air daripangsa. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan